Mautul umam bil-jubni wal-bukhni matinya satu umat, satu negara itu dengan adanya rasa takut dan kebahagian Wahayatuha bisyadiyamati wal-mufak Sedangkan hidupnya satu masyarakat, satu negeri itu dengan adanya keberanian dan dengan adanya semangat untuk berinfak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita lanjutkan kajian tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minasyawatan rajim alam taro ilal ladhina karaju min diarikim wakum ulukun hadharul mahmut faqala lahum allahu mutu khum ahyahu innallaha ladhu fadlin alal nasi walakinna aksharul nasi la yashkurun waqatilu fisabili allahi wa'alamu anna allaha sami'un alim mandal ladhi yuklil allaha karadhan hasana wa yudhaifahu lahu adhaafan kathira allahu yakbidu wa yakshud wa ilayhi turjamu alam taro ilal ladhina kharaju min diarikim wa kum ulufun hadharul mahmut apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka sedangkan mereka jumlahnya puluhan ribu hadharul mahmut karena takut kepada kematian maka Allah berkata kepada mereka mutu matilah kalian kemudian Allah menghidupkan mereka kembali sungguhnya Allah itu maha mempunyai anugerah kepada manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kemudian berperanlah di jalan Allah dan ketahui lah bahwa sahaja Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak Allah subhanahu wa ta'ala menahan dan memberikan keluasan rezeki dan hanya kepadanya kalian itu dikembalikan di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Rasulullah s.a.w alamtara apakah engkau tidak melihat ini kisah tentang Bani Israel sesudah Nabi Musa alaihi s.a.w dimana di dalam ayat itu digambarkan mereka itu keluar dari rumah mereka karena takut kematian tentang alamtara kalau kata Muhammad Quresh Syihab itu maknanya karena Rasulullah s.a.w itu memang tidak melihat peristiwa itu maknanya adalah tidaklah engkau merenungkan maknanya adalah merenungkan merenungkan peristiwa yang pernah terjadi pada masa sebelumnya supaya apa supaya bisa mendapatkan iktibar dari peristiwa itu kalau kata Syekh Mutawli Asya'rawi makna dari alamtara itu adalah Rasulullah s.a.w diibikan gambara jadi seakan-akan melihat peristiwa itu terbayang di depan matanya sehingga merasakan bahwa peristiwa itu benar-benar seakan-akan terjadi jadi merasakan dengan sendirinya melihat seakan-akan melihat sendiri sehingga ketika seorang untuk melihat sendiri maka dia ikut merasakan mengetahui apa yang terjadi pada waktu itu di ayat ini Allah s.w.t menjelaskan tentang satu kaum yang keluar dari rumah mereka jumlah mereka itu banyak puluhun puluhun itu artinya puluhan puluhan ribu kenapa mereka keluar dari rumah mereka karena hazarun maut karena mereka takut kepada kematian ada beberapa riwayat dari para mafasir tentang sebab mereka keluar dari rumah mereka ada yang menyatakan bahwa mereka keluar dari rumah mereka takut matinya itu kenapa dalam satu riwayat bahwa mereka takut karena wabah jadi wabah yang meranda kota mereka mereka kemudian keluar untuk menghindari kematian menghindari kematian mereka keluar untuk menghindari kematian ada juga yang menyatakan bahwa mereka itu keluar dari rumah mereka dari kampung mereka kematian yang mereka takutkan itu adalah serangan dari musuh mereka namun kata para mafasir intinya kalau kata syekh mutaulia syarrawi ini dalam ayat ini tidak disebutkan secara khusus kenapa mereka keluar artinya sebab ketakutan mereka itu untuk mengisyaratkan bahwa sebab mereka keluar itu karena takut kematian jadi takut mati sehingga keluar padahal jumlah mereka itu banyak maka kemudian Allah menyatakan kepada mereka mutu matilah kalian setelah itu dihidupkan dihidupkan ini ada yang menyatakan bahwa itu atas permintaan salah seorang dari nabi mereka ya Allah hidupkanlah mereka supaya mereka mengetahui apa sebenarnya yang terjadi isyaratnya apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pelajaran bagi mereka dan juga tentu saja karena ini digambarkan kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam dan juga kaum muslimin bahwa seseorang ataupun satu kaum itu tidak akan bisa lari dari kematian jadi tidak akan ada orang yang lari dari kematian kematian itu akan datang dimanapun manusia itu berada katakan kematian yang kalian itu lari dari dari sungguhnya itu akan bertemu menemui kalian artinya ketika mereka keluar dari daerah mereka yang dalam khatu riwayat itu adalah wabah maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan matilah kalian karena urusan kematian itu dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya seperti yang yang pernah saya jelaskan dalam urusan wabah ini Rasulullah s.a.w. itu sudah memberikan satu gambaran satu isyarat kepada kita satu petunjuk malau ada di satu wilayah dimana kita itu ada di dalamnya wabah itu jangan keluar tapi kalau kita ada di luar maka jangan masuk ke dalam sehingga ketika Umar bin Khattab hendak masuk ke wilayah Syam dan mendengar bahwa di dalam wilayah itu ada wabah ta'um maka beliau bermusyawarah dengan para sahabat dan memutuskan untuk kembali tidak masuk ke wilayah itu ketika Abu Baidah Al-Jarrah seorang sahabat senior dari Rasulullah s.a.w. menyatakan kepada Umar bin Khattab Afiraran Munkadarillah Wahai Umar apakah kamu ini mau lari dari takdir Allah maka Umar bin Khattab menyatakan ya kita ini lari dari satu takdir untuk menuju takdir Allah yang lainnya dan kemudian perdebatan antara keduanya ditengahi oleh seorang sahabat senior juga yang memberikan fatwa dari Rasulullah s.a.w. bahwa kalau kalian mendengar wabah di satu kaum maka jangan kalian masuk tapi kalau kalian jangan keluar yang salah satu hikmahnya kata Syekh Wahba Zuhair ini ini juga untuk meniadakan perasaan kabur ketika misalnya masuk ke wilayah itu meninggal dunia kemudian berkata ini gara-gara kita masuk ke dalamnya kalau tidak masuk maka mungkin tidak meninggal dunia jadi di ayat ini kemudian Allah s.w.t memberikan pelajaran bahwa kematian itu ada di tangan Allah s.w.t manusia itu tidak akan bisa lari dari kematian itu kemudian kalau kata Syekh Wahba Zuhair berkaitan dengan sebab yang kedua kisah yang kedua bahwasannya mereka itu keluar dari wilayah mereka dari kota mereka karena takut kepada musuhnya maka disitu ada pelajaran Allah s.w.t memberikan pelajaran kepada mereka bahwa tidak sepantasnya mereka itu lari ketika ada musuh karena sesungguhnya sekali lagi kematian itu dari Allah s.w.t makanya Rasulullah s.w.t itu juga memberikan satu petua jangan berangan-angan untuk bertemu dengan musuh jadi jangan berangan-angan untuk bertemu dengan musuh artinya kita jangan menantang untuk adanya musuh tapi kalau sudah ada musuh hendaknya bersabar artinya hadapi musuh itu dengan penuh kesabaran tawakkal kepada Allah s.w.t jadi jangan berangan-angan untuk bertemu dengan musuh tapi kalau sudah bertemu dengan musuh isbiru bersabarlah hadapi karena sekali lagi kematian itu ada di tangan Allah s.w.t pelajaran yang kedua kata s.w.t disini Allah s.w.t sungguhnya mengajarkan kepada Bani Israel dan pelajarannya itu kepada umat Islam bahwa salah satu dari sebab hayatu al-umbah itu adalah as-saja'ah keberanian jadi hayatu al-umbah salah satunya itu adalah as-saja'ah keberanian maka di ayat ini kemudian Allah s.w.t menyatakan Allah s.w.t mematikan mereka jadi mereka itu mati setelah itu Nabi mereka berdoa kepada Allah s.w.t mereka dihidupkan kembali mereka kemudian menyadari bahwa perginya mereka larinya mereka dari kematian itu sekali lagi tidak akan bisa menghindarkan mereka dari kematian buktinya Allah s.w.t kemudian mematikan mereka karena urusan kematian itu dari Allah s.w.t dan mereka kemudian diperintahkan untuk berperang di jalan Allah s.w.t di mana di dalam kisah yang kedua sebab yang kedua yang menyatakan bahwa mereka itu lari dari musuh padahal dululah mereka itu banyak puluhan puluhan ribu artinya kalau mereka menghadapi musuh sesungguhnya mereka itu bisa untuk menghadapi tapi karena sudah ada rasa takut terlebih dahulu yang menyeliputi mereka takut kepada matian mereka menghindari lari takut mati tapi kemudian Allah s.w.t dimatikan untuk menunjukkan bahwa kematian itu dari Allah s.w.t setelah itu dihidupkan Nabi mereka kemudian juga memberikan pelajaran bahwa kematian itu dari Allah s.w.t seharusnya mereka menghadapi musuh mereka dan kemudian Allah s.w.t diperintahkan untuk berperang dan mereka kemudian berperang mendapatkan kembali kemuliaan mereka jadi sesungguhnya mereka itu bisa untuk menghadapi musuh mereka tapi karena sudah terlebih dahulu diliputi oleh rasa takut cemas dihantui oleh kematian mereka itu lari tapi kemudian Allah s.w.t memberikan pelajaran kepada mereka maka kemudian mereka diperintahkan untuk berperang di jalan Allah dan Allah s.w.t menyatakan ketauhilah bahwasannya Allah itu maha mendengar lagi kemudian di ayat selanjutnya di ayat 245 Allah s.w.t menyatakan ada sabab menunjuk dari ayat ini bahwasannya ketika turun firman Allah s.w.t Allah s.w.t berdoa kepada Allah s.w.t Rabbi zid umati ya Allah tambahkan untuk umatku maka Allah s.w.t menurunkan ayat ini siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipat menggandakan kepada dia lipat ganda yang banyak sekali yang syaratnya ini sama infak fisabilillah namun dengan doa dari Rasulullah s.w.t maka pahala dari al-iqrat infak fisabilillah ini bisa lebih dari 700 kali lipat kalau di ayat itu kemudian digambarkan seperti hanya satu biji dimana ketika ditanam biji itu kemudian tumbuh ada 7 tangkai tiap tangkai itu ada 100 biji sehingga satu kita tanam maka buahnya itu adalah 700 kali lipat maka di ayat ini kemudian Allah s.w.t mengisyaratkan bahwa Allah s.w.t mungkin saja bisa memberikan pahala yang berlipat ganda lebih dari 700 kali lipat sebagaimana yang dijanjikan Allah s.w.t di dalam ayat yang sebelumnya jadi Rasulullah berdoa ya Allah tambahkanlah untuk umatku jadi ini juga bagaimana keperduaan dari Rasulullah s.w.t bila menginginkan supaya umatnya yaitu mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi dan itu dikabungkan oleh Allah s.w.t korban hasanah digambarkan dengan pinjaman sebab ketika kita menginfakkan harta di jalan Allah s.w.t kemudian diberikan gambaran tentang pinjaman maka Allah s.w.t itu akan mengembalikan kepada kita dengan balasan yang banyak ad'afan kathirah dulu saya pernah sampaikan tentang sabda dari Rasulullah s.w.t hartan dan harta kata Rasulullah s.w.t Adam itu sering berkata mali ini hartaku ini hartaku padahal kata Rasulullah s.w.t hakikat dari harta manusia itu hanya tiga jadi tiga harta yang dimiliki oleh manusia yang sebenarnya yang pertama itu adalah apa yang kita makan jadi kata Rasulullah harta yang kami miliki itu pertama adalah apa yang kalian makan jadi yang kita makan kemudian itu habis dan itu akan menjadi daging misalnya kalau kita gunakan dalam sesuatu yang baik di jalan Allah maka tenaga energi daging yang tumbuh pada diri kita itu akan menjadi satu kebaikan tapi kalau tidak maka itu tidak akan menjadi kebaikan tapi itu sudah kita rasakan manfaatnya kemudian yang kedua adalah apa yang kita pakai apapun dari harta yang kita pakai pakaian baju kemudian kendaraan rumah itu juga bagian dari harta yang dimiliki oleh manusia karena manusia itu sudah merasakan memanfaatkannya kalau digunakan di dalam kebaikan maka itu akan membuah kebaikan kendaraan misalnya kita gunakan untuk pergi ke masjid ke majlis taklim maka itu merupakan satu wasilah yang nanti juga bagian dari ibadah dari manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang dipakai kalau dipakai untuk sesuatu yang baik maka itu akan menjadi bagian dari ibadah tapi kalau dipakai untuk sesuatu yang tidak baik maka itu adalah sesuatu yang tidak baik juga tapi sudah dirasakan manfaatnya oleh manusia kemudian yang ketiga kata Rasulullah adalah apa yang kita sedekahkan maka maka itulah yang akan mengabadikan kata Rasulullah s.a.w sedangkan yang selain itu kalau masih belum dimanfaatkan walaupun ada di dalam tabungan misalnya satu triliun maka belum tentu itu menjadi milik kita bisa jadi kata Rasulullah s.a.w Zahib bisa jadi itu hilang pergi perginya kemana ya banyak cara kalau harta itu mau pergi bisa jadi kecurian atau ATM-nya ada yang menduplikasi sehingga hartanya kemudian yang tadinya tabungannya banyak ada yang ambil Zahib bisa jadi pergi dari mana dan bagaimana cara perginya ya kita tidak tahu tapi selama belum dimanfaatkan tinggal itu maka kemungkinan untuk Zahib itu ada kecurian ataupun yang lainnya atau kata Rasulullah kalau tidak akan ditinggalkan untuk manusia dia meninggal dunia hartanya kemudian dinikmati oleh anak dan istrinya dia sendiri yang akan mempertanggungkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang nikmati itu adalah orang lain maka itu semuanya hakikat dari harta manusia sehingga di dalam ayat ini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran tentang hal yang ketiga harta yang ketiga yang digambarkan oleh Rasulullah yaitu yang kita sedekahkan yang di dalam ayat ini disebutkan dengan Al-Qurdul Hasan pinjaman yang baik yang kita pinjamkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimana pinjaman itu nanti akan dikembalikan kepada kita kembaliannya itu berlipat ganda dan ini adalah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan bahwa apa yang kita pinjamkan kita infalkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka itu akan dikembalikan dalam jumlah yang sangat banyak bahkan kalau dari redaksi ini sesuai dengan doa dari Rasulullah bisa lebih dari 700 kali lipat hadirin jemaah jadi Al-Qurdun Hasan makanya ketika turun ayat ini ada satu pelajaran yang pernah diberikan oleh salah seorang dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dahdah ketika dia mendengar ayat ini turun kemudian Al-Qurdun 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 Ya Rasulullah Allah Ya Rasul karena pikiran sederhana Allah itu bertanya kepada Rasulullah Ya Rasul apakah Allah itu menginginkan pinjaman dari kita kata Rasulullah Ya Abud Dahdah Ya Benar Abu Dahdah maka kemudian kata Abu Dahdah Arin Ya Rasulullah melihatkan kepada aku tangan kau maka kemudian dipegang tangan Rasulullah kemudian beliau katakan Ya Rasul saya punya kebun di dalamnya itu ada banyak sekali pohon kurmanya maka mulai saat ini saya pinjamkan kebun ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal di dalamnya itu ada rumahnya rumah keluarganya saya pulang ayo keluar dari sini rumah ini wilayah ini sudah saya pinjamkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita pindah saja ke tempat yang lain ini gambaran tentang bagaimana salah seorang sahabat Rasulullah yang begitu mendengar ayatnya turun langsung tergerak hatinya dan melakukan apa yang ada di dalam ayat ini makanya kemudian memang kenapa sahabat-sahabat Rasulullah itu disebut dengan khairul kurun karena ketika turun ayat ini langsung tidak nunggu jadi abud dahda itu langsung saya punya kebun ya Rasulullah saya sedekah saya pinjamkan kebun ini hadirin jemaah sallallahu rahmatullah kalau kata Syekh Wabazuhaydi di ayat ini sesungguhnya ada isyarat apa isyaratnya yaitu karena ayat sebelumnya berbicara tentang persoalan keluarga ini adalah berbicara tentang persoalan mujutama tentang persoalan umat tentang persoalan masyarakat maka beliau katakan bahwa hayatul ummah itu bisa jauh wal infak hidupnya satu kaum masyarakat negara itu pertama kalau punya keberanian dan yang kedua adalah kalau di dalam ini itu ada infak ada keinginan untuk memberikan berderma itu hayatul al ummah bisa jauh wal infak sebaliknya matinya satu masyarakat satu negara kalau di dalamnya itu ada ketakutan jadi kalau masyarakatnya jiwanya penakut wal bukh kalau mereka itu bahir jadi dalam pandangan Syekh Abba Zuaidi ayat-ayat tiga ayat ini kemudian memberikan gambaran kepada kita kalau satu negara masyarakat itu akan hidup maka hidupnya itu sungguhnya pertama harus ada keberanian keberanian untuk hidup keberanian untuk melakukan hal yang terbaik di dalam masyarakat itu makanya seperti Syekh Muhammad Abdu itu memberikan makna bahwa mutu disitu matinya itu kalau Syekh Muhammad Abdu itu bukan mati secara hakiki walaupun secara mayoritas memfasir menyatakan bahwa matinya disitu adalah mati hakiki kemudian dihidupkan kalau kata Syekh Muhammad Abdu yang dimatikan itu adalah semangat hidupnya jadi karena mereka itu tidak punya semangat hidup maka kehidupan mereka seperti tidak berarti karena orang itu walaupun dia hidup tapi kalau dia tidak punya semangat hidup hidupnya itu tidak akan berarti dia paling kesana kemari keluar kemudian masuk lagi tidak ada yang dia lakukan kenapa karena dia tidak punya semangat hidup justru dia akan bisa memberikan warna di dalam kehidupannya kalau dia mempunyai semangat hidup jadi hal yang ditegankan dari ayat ini hayatul ummah itu adalah pertama ada keberanian dan kalau kita lihat dalam sejarah memang berdirinya negara kita itu karena keberanian yang dimiliki oleh para pendahulu kita bagaimana misalnya ketika terjadi ultimatum dari Belanda kepada arek-arek Surabaya supaya menyerahkan senjatanya mereka melawannya inilah jawaban kami kami tidak bisa menyerahkan begitu saja bangkit jadi hayatul ummah bis syaja'ah dan yang kedua adalah bil-infak makanya doa dari Rasulullah salah satu doa dari Rasulullah Allahumma inni a'udhu wika min al-jubni wal-bukhl ya Allah aku berlindung kepadamu dari al-jubni dari rasa takut mempunyai jiwa penakut dan yang kedua wal-bukhl dari rasa kikir sehingga di dalam lingkungan keluarga misalnya jangan kemudian anak kita sering ditakut takuti awas ada hantu ini meninamkan jiwa takut tanamkan jiwa keberanian di dalam takut dari masyarakat memang juga begitu jadi kalau ada negara yang kemudian sering menakut menakuti masyarakatnya maka sesungguhnya negara itu menghantarkan masyarakatnya kepada kematian justru masyarakatnya itu harusnya dididik dengan baik bagaimana dia bisa punya semangat hidup bagaimana bisa punya semangat untuk terus memberikan hal yang terbaik bukan kemudian ingin berkata seperti ini ditakut-takuti hal seperti ini ditakut-takuti makanya seperti wabah kemarin jangan kemudian wabah tentang kematian yang disebarkan sebab yang terjadi kemudian masyarakat mati mati-mati mati-mati di dalam ada sebuah teori law of attraction bahwa apa yang kita pikirkan sesungguhnya akan menarik apa yang ada di alam ini kalau kita berpikir tentang hutang maka yang ada ya hutang terus maka supaya terbebas dari hutang jangan berpikir tentang hutang apa ya sebaliknya dari hutang dan itu pernah saya baca sebuah buku dia berpikir kenapa ya saya banyak hutang terus karena yang dia tulis setiap harinya itu ini hutang saya begini sebaik kemudian besoknya dia tulis lagi karena sudah bayar hutang saya tinggal segini tapi terus dia berkutat dalam hutang kemudian ada yang memberikan petunjuk kepada dia kalau kamu ingin terbebas dari hutang jangan hutang terus yang ditulis yang dipikirkan apa itu bayarnya itu yang ditulis bayar bayar hutangnya berapa tidak usah dipikirkan penting bayar sehingga yang kemudian terjadi yang dipikirkan itu sesuatu yang positif jadi pikirkan yang positif maka insyaallah hal yang positif itu yang akan hadir pikirkan tentang semangat hidup maka semangat hidup itulah yang akan hadir kepada kita tapi kalau datang kematian 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 corona kematian 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 yang ada itu adalah rasa umat hidup hidupnya masyarakat hidupnya umat hidupnya negara itu dengan keberanian dan infak kalau di dalamnya ada jiwa-jiwa yang berani berani menghadapi kehidupan berani untuk menyatakan yang hak berani untuk berjuang di dalam memberikan yang terbaik kemudian yang kedua adalah infak kalau di dalamnya itu ada jiwa-jiwa yang suka berderma dermawan karena di dalam infak itu kemudian ada apa ya perputaran harta kailayaku nadula tambainan agniya iminkum harta itu kemudian tidak hanya berputar diantara orang-orang yang kaya saja jadi harta itu tidak akan berputar hanya diantara orang-orang yang kaya akan tapi itu akan mengalir yang kaya merasakan harta yang miskin itu juga merasakan harta yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat orang kaya itu jadi berputar-putar bukan hanya di orang kaya tapi juga yang miskin merasakan sehingga tidak terjadi yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin kalau itu yang terjadi maka jemplan maka yang terjadi itu memang salah satunya ketika terjadi yang kaya makin kaya miskin makin miskin itu mungkin saya terjadi ketimpangan sosial yang namanya keributan itu salah satunya karena terjadi ketimpangan sosial ada anekdot yang saya baca itu tentang orang Madura dan Pancasila ada orang Madura ditanya sempian ini tahu Pancasila tahu hafal hafal coba sebutkan Pancasila pertama dia katakan sila pertama membaca dua kalimat syahadat yang kedua mendirikan sholat yang ketiga membayar zakat yang keempat berkuasa yang kelima mengenaikan ibadah haji itu kan lukun Islam bukan Pancasila sampai tidak tahu sungguhnya Pancasila itu turunan dari lima sila ini pertama ketuhanan yang masa orang itu tidak bisa dikatakan berketuhanan yang masa kalau tidak membaca dua kalimat syahadat justru kalau dia membaca kalimat syahadat la ilah illallah muhammad rasulullah maka dia sudah berketuhanan yang masa karena tuhan yang masa itu la illallah itu kata dia kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab jadi manusia tidak akan bisa berbuat adil beradab kalau dia tidak bisa menggunakan sholat dengan baik karena sholat itu akan pencegah dari perbuatan keji dan mengkar maka dia akan menjadi manusia yang bisa berbuat adil beradab dalam kehidupannya jadi kalau orang tidak bersolat tidak mungkin dia bisa adil dan beradab kemudian yang ketiga persatuan Indonesia persatuan itu terjadi manakala orang itu mau berbagi zakat tidak ada persatuan itu kalau yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin persatuan apa itu dia katakan justru persatuan itu kalau yang kaya mau berbagi dengan yang miskin yang miskin itu mendekat kepada yang kaya maka itu persatuan tidak ada bersatu itu kalau mikirkan diri sendiri saja bukan bersatu itu pecah namanya kemudian yang keempat musyawarah dalam kehidupan kalau orang itu berpuasa maka dia akan bisa untuk menahan dirinya dia akan tepos selera dengan orang lain maka disitulah kemudian kerakyatan yang dikirim hikmah kebijaksanaan hikmah kebijaksanaan itu lahir dari orang yang berkuasa kemudian dia katakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan sosial coba lihat kalau orang menunaikan ibadah haji semuanya itu sama yang kaya yang miskin pejabat rakyat dilata semuanya pakai pakaian yang sama yaitu pakaian ikhram putih semuanya diperlakukan sama tidak ada kemudian pejabat boleh depan pejabat kemudian pakaiannya pakaian ikhramnya beda semuanya sama itu namanya keadilan sosial maka kata dia kalau orang melakukan lima silah dalam hukum Islam ini sungguhnya dia sudah melakukan Pancasila sehingga yang tanya kemudian mana-mana juga betul juga ternyata yang kamu katakan jadi tiga ayat ini sungguhnya sekali lagi memberikan gambaran kalau disini tema yang diberikan oleh Syekh Muhammad Zuhairi yang tadi mengatakan mautul mautul umam matinya satu umat satu negara itu dengan adanya rasa takut dan kebahilan sedangkan hidupnya satu masyarakat satu negeri itu dengan adanya keberanian dan dengan adanya semangat mudah-mudahan kita bisa mengambil akibar dari ayat-ayat yang kita kaji ini mudah-mudahan negara kita dibangun bisa dengan dua hal ini as-saja'ah wa-tun-fah perang lebihnya buah-tun-fah subhanallahumma bihamdika syaudhullah ilah dan astagfirullah wa-tubhulay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati